Halo guys, balik lagi sama gue Gigis. Di video kali ini, gue bakal cobain sepatu lokal dari brand Vince Footwear, yang artikel cap. Gak gimana sepatunya? Let's go! Kita lihat dulu nih spesifikasi dari sepatunya. Buat materialnya, di bagian depan dia udah menggunakan bahan sweat sama sentuhan kanvas di bagian tengahnya. Dan juga buat toe capnya, dia lumayan tinggi, jadi cukup melindungi di bagian keklip sama poly area. Buat sepatunya sendiri, dia berbahan vulcanized nih, jadi lebih fleksibel dan lebih lentur kalau dipakai buat skeet-skeetan lah. Dan juga biasanya kalau vulcanized itu secara board feelnya lebih oke. Buat insula sendiri, dia bisa dilepas dan kayak gini, gak terlalu tebel dan gak terlalu tipis juga. Dan juga sepatu yang gue pake ini, dia yang colorway-nya warna pink. Dan buat skeet ini, sebenarnya ada banyak banget colorway-nya. Nanti lo bisa cek aja di link di deskripsi ya. Terus gimana performanya buat dipakai skeet? Let's go! Seperti yang gue bilang tadi, karena bahan yang vulcanized, jadi secara board feelnya udah oke banget. Lo bisa ngerasain lakuk papan gue ketika naik di atasnya. Dan juga secara grip-nya, dia udah lumayan oke. Karena bagian outsole sendiri, dia udah pake polanya mereka sendiri. Dan udah menggigit dengan sempurna di atas grip tape. Sepatu ini beratnya lumayan lah, gak terlalu berat dan gak terlalu ringan. Dan sepatu ini udah true size, jadi lo gak perlu upsize ketika beli sepatu ini. Tapi kalau misalkan artikel lain, lo perlu upsize. Lanjut, feel pertama sepatu ini pas gue rasain dia masih lumayan kaku. Jadi lo perlu nge-breakin dulu sepatunya, biar lebih nyaman dan lebih lentur. Dan secara flick, udah lumayan oke di pemakaian pertama. Flick-nya juga udah responsif. Ketika gue ngelakuin flip-flip-an, juga lumayan oke. Lanjut, buat bagian insole-nya, karena dia gak terlalu tebal, kalau lo main impact, bakal lumayan merasa sih. Jadi gue saranin lo ganti insole yang lebih tebal. Dan nilai positifnya adalah, sepatu ini muat banget sama insole pop cast dari fans. Jadi lo gak ngerasa aneh ketika lo masukin insole fans di dalamnya. Udah mantep banget. Buat harganya, sepatu ini di harga 300 ribuan di semua warna. Tapi biasanya ada warna-warna tertentu yang harganya lebih diskon. Dan ini kondisi sepatu setelah sekitar 2 bulanan gue pake main. Emang sih, gue gak terlalu main flip banget. Tapi dari bagian midsole dan outsole-nya masih patent banget. Masih tebel dan masih layak buat dilanjutin dipake skate. Dari canvas sama sweat-nya, masih aman gak ada bolong sama sekali. Paling di bagian heel flip, yang udah mulai keliatan damage, tapi masih aman dan gak masalah sama sekali sih. Di harga 300 ribuan, menurut gue, sepatu ini udah rekomen banget buat dipake skate. Apalagi dengan pilihan warna yang banyak, dan ada extra toket di bagian depannya, sehingga kalau lo mulai kickflip, bakal lebih awet. Sekian dulu review Vince Footwear tali ini. Jangan lupa komen, next-nya gue harus review sepatu apa. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi.